With that healing that I want Just like they say it in a song Till that day Aku gak bisa melihat sampah berserakan seperti ini Akanku bersihkan semuanya Ngapain sih diorang? Si lu ngapain sih ti? Aku sedang membersihkan sampah Ya aku bisa lihat sih kalau membersihkan sampah Tapi tau gak? Gue tau emang lagi susah sekarang Tapi gak gini juga kali ti Masih banyak gitu maksudnya yang bisa lo lakukan Jangan berpikir seperti itu Hai Ben Kenapa full gozo? Hei aku dibilang full gozo Aku ciri pak Ngapain? Ini bisa menjadi sesuatu yang lebih keren Dari sampah sampai ini Bisa saya sulap menjadi robot Sampah jadi robot? Maksudnya gimana? Mana mungkin? Kamu lihat gak di hadapan kamu ini apa? Ya aku lihat ini kan pajangan Disini ya memang biasa ada pajangan gini kan? Ini asalnya dari sampah yang tadi gue ambil Masa? Benar Mana coba ini robot gitu? Ini mobil Emang bukan gue yang bikin Ben Tapi gue akan kasih tau siapa pelakunya Maksudnya yang bikin gitu? Siapa yang bikin? Kang Ujang! Kak Dio! Ini dia pelakunya Ben Kenal ini Kang Ujang Silahkan membuka Kang Ujang Ini beneran benda-benda keren yang ada disini Itu terbuat dari sampah-sampah Yang kurang lebih ini dia? Ini bisa dipakai ya? Bisa Ini juga bekas-bekas botol spray atau apa Ini bisa juga? Semuanya bisa di dalam Coba sisu, kertas bisa? Bisa Enggak-enggak Kalau ngeliat dari bentuknya misalnya kayak gini nih Ini dari apa nih sampah? Mana ada sampah-sampahnya? Ini dari bekas bolpen, kabin Ini dari kardus Oh iya bener Ini tutup botol Coba liat nih dalamnya tutup botol nih bagian ininya Oh terus habis itu? Banyak ini bekas sampo Bekas parfum Bekas handphone Bekas handphone Bekas handphone Tuh kecahan handphone dalamnya Ini juga nih Ini lebih jelas karena gak di chat semuanya ya Ini ada Ini ada Ada bolpen Ada sendok Kita arahin sana coba Sendok mana sendok? Oh sendok bebek Oh iya bener Ini Lampu ya? Bolam Buka sini nih Tutup botol Charger? Charger Astaga Ini bekas CD Ini masih kecil nih Ini yang ini nih Ini yang kelas beratnya nih Ada bohlam Bohlam gue liat Ada kayak tutup bekas nyamu kali ya Ini bekas Temprotan di taman Apa? Kiram taman Oh yang elektronik itu Ini ngumpulinnya Kang Ujang Ngumpulinnya Dari mulai pertama Sampai Berapa lama sih kerjainnya? Kalau ngerjain sebentar Kak Paling 3 jam 4 jam Karena udah dikonsep Yang lama itu ngumpulin bahan Nah ngumpulinnya Biasanya ngambil dari Dapatnya dari mana? Kadang-kadang Dapat Ada temen yang ngirim Kadang-kadang dikirim juga Dari perusahaan Kadang juga dari Sekitar rumah Kadang dari pengopul Dari mana aja sih Kak Iya sih sampah kembali Karena sampah ada di mana-mana Sebenernya Kang Ujang juga Menerima dong Sampah-sampah yang dalam bentuk Ya kayak barang-barang ini kan nih Iya Yang penting sudah tidak terpakai Terima Ini memang kenapa harus robot? Maksudnya Kang Ujang pertama kali Suka robot-robotan ini Emang dari kecil Atau Inspirasi dari mana sih? Ide sih Kak Kalau saya mau buat robot Ya fokusnya jadi robot Jangan buat robot Jadinya mobil Oh iya benar juga sih Kalau udah niat-niat kan Buat robot Pas bikin Kayaknya diketoprak Gak mungkin ya Sebelum ngerjain Konsep ini tuh gimana? Digambarkan Kalau enggak Seketemunya karena sampah Ketemunya aja Kak Yang penting Kalau fokus aja Kayak buat Mobil tank Ya rodanya dari apa sih? Kita cari yang bentuknya kayak Ini dari kardus ya? Iya dari kardus Kalau senjata Apa Cari pensil Tapi ini aku tau nih Ini tank yang dibuat ini Benar-benar sehat Karena tank Yang paling sulit diantara ini Yang mana ini kayaknya ya Paling gede Enggak juga? Oh itu justru Coba tebak Coba tebak Ini apa? Ya ampun Apa tuh? Ini yang buat Anak SMP kelas 1 Yang buat bukan Mang Ujang? Itu kenapa dibawa? Dia hiduran sekolah Ke rumah Mau ikut gabung Kita kasih Oh buka workshop juga di rumah? Buka workshop di rumah Siapa aja boleh ikut? Boleh ikut Ada ilmunya khusus Biarin kita bebasin Imajinasi dia Mau buat apa Keren loh Ini orang maik motor loh Ini keren loh Robot maik motor Workshopnya dimana? Di Cilduk Seminggu berapa kali workshopnya? Tiap hari Tiap hari ada disitu Tapi ngomongin soal tank ya Ini ada sarang untuk manusia ya Masih jauh lah Tank untuk manusia Jadi seniman asal sampai ke Serikat Jason Fan Jadi dia tuh Menyukai kipas angin ya Karena Jason Fan Dia membuat sebuah sarang yang gede banget Tapi bukan buat burung Melainkan buat manusia Dia membuat sarangnya dari kayu-kayu pohon Dibuat ini karena penasaran Bagaimana rasanya Kalau manusia bisa tidur di sarang kayak burung Oh ini orang pasti Orangnya penasaran Kurang kerjaan Iya Kayak Paling ngerasain jadi buruk Atau dia kerjaannya saking banyaknya Itu Makanya kepikiran bikin ini Ini Kalau barang-barangnya sudah jadi ini Apakah dijual Atau sebagai koleksi pribadi Atau di Ya Gemin aja Awal sih Kalau seneng saya gak jual Ada yang dijual yang mana? Seneng gak dijual Di rumah Senengnya kenapa bisa sampai gak dijual? Karena Apa ya seneng Kak Kalau kita seneng yaudah Tapi saya udah bosan sampai jual Harganya berapa kisarannya? Ya kisaran Kalau yang kecil ini sekitar 40 40 ribu Sampai yang paling besar itu 15 jutaan 15 juta? Pernah kejualan yang 15 juta? Apa itu? Yang sebesar 3 meter Waduh ya Itu pesanan khusus? Pesanan khusus atau memang bikin iseng sendiri? Bikin iseng? Sampai dia kejual? Ada orang buang apa itu? Dijual, ditawar, dilepas begitu Kalau gitu kalau mau liat koleksinya Bisa liat dimana? Ada Instagram Ada Instagram Hashtag Cuman hashtag aja Ini belum pernah ada nih Keren nih Saya ada Instagram Tapi cuma hashtag aja Jadi kalau lo search hashtagnya Muncul barang-barangnya Tapi kalau Instagram pribadinya Kang Ujang? Ujang Ujang Ujang.urik Ujang Ujang URik Itu ada beberapa koleksinya Kang Ujang Kalau hashtagnya apa? Hashtag Lumin to recycle out Terima kasih Kang Ujang Lagi ada job Kayaknya dia ada pesanan lagi Kang Ujang Oh, ada pesanan lagi Ujang Selamat pagi Kang Ujang Pasti ya Selamat pagi Kang Ujang Ini ada tempat baka sekat Gigi juga Halo Diam lah Gini sih Bindang nih Kenapa sih yang sudah boleh dapet Boleh, boleh, boleh Silahkan, silahkan Bawa apa? Bawa lagi hari tadi bawa sweater Oh iya sih Cuka baca banget ya Oh, gak bisa naik jendong, men Aduh Coba Tuh, dua, tiga Aku bawa buku Makanya buku ini bisa jadi karya seni Mungkin karena buku aku udah bladus banget Bladus Bahasa Jerman tuh ya Bahasa bladus Ini ada orang yang bikin buku Eh Eh, ada pesannya Oh, surat cinta aku Jangan dibuka Bukannya tuh bon Oh, manri, don't sorry Oh iya Tolong dilunasi bukunya Sama ada Maaf, ini ada bon cicilan panci juga Ini saya bisa jadikan Ini sebuah karya seni Tapi bukan saya sih sebenarnya Tadi juga lo bikin sama sampah bukan lo doang ini Saya memang orangnya tukang aku-ngaku ya Tapi ini, ini, ini keren banget Kenapa? Lo mungkin tertarik untuk membuat sesuatu seperti ini ya Itu dari buku Apa itu? Diciptakan dari buku tebal unik Tuh, jadi buku tebal tersebut udah bladus Daripada gak jadi apa-apa Akhirnya yang bladusnya tersebut dibladuskan Tetapi menjadi sebuah gambar yang membunyi ya Ini lihat dari beberapa buku tebal Ini keren banget Jadi kayak buku itu dipahat sama dia Gitu, gini Mungkin bisa sih Setebal itu masih bisa Tapi itu kan tadi yang tebalnya tebal banget kan Buka bingit sih ya Yang buku pelajaran tapi ya Buku pelajaran Kalau gak RPUL Menurut gue sih kemus Bahasa Iwan Gayo Ataupun Nus Badudu Sama buku Sama buku Pintar Buku Pintar Oke, ini ada info nih dari Ben nih Oke, jadi Bicara soal itu tadi ya Soal apa namanya Sasetan ya Ini ada info dari toko kartun ya Bapak juga jauh ya Lupain kan pinjem punya ibu jobnya Jadi setelah fenomena film itu udah pernah nonton? Udah Oh ya, eat, pray, and love kan Gue belum nonton Sumba Pennywise Aku belum nonton Take it Kenapa-kenapa film ini? Ini jadi tentang badut yang muncul di Selokan Drainase Air itu Untuk mengurangi rasa khawatir sama Orang-orang ini terhadap selokan-selokan Jadi, seniman dari Brazil Ini seniman dari Brazil Namanya Anderson Augusto dan Leonardo De La Fuente Ini mempercantik Drainase dengan toko kartun Karena setelah film it ini banyak yang takut Di Drainase itu ada it beneran gitu Ini lucu ya jadinya ya Cakep banget Bagus banget Tapi kalau dia ditugasin untuk Mempercantik selokan Indonesia Mungkin dia nyerah kali ya Ya Selokan-selokan disini harus dibawa ke salon Baru bisa cantik baru kayaknya Pas gini Ya baru aja gue cek dan disomplakin Buat kalian kabel Ini gue kabar dimana ini Lihat nih ada beberapa validasi Yang kita langsung validkan kepada orangnya Ini soal lebaran katanya Niktagina ingat Ingat ngambek saat gak dapet angpau Amah iya Kapan terakhir Kapan terakhir ngambek Gak dapet angpau Aku lupa deh Pokoknya udah agak gede gitu Biasanya gue kalau ke rumah saudara gue Gue ingat banget Kalau yang disitu tuh pasti angpaunya gede gitu Kok udah gue tambah gede Gak dikasih lagi ya Jadi kayak Besok-besok gak usah ke situ lagi Lama apa gitu Kenapa kita bahas soal artikel ini Karena ini kan sebentar lagi kita lebaran Jadi memang kita Lebakan Kenapa ada ya Kenapa ada ya Kenapa ada ya Kenapa ada itu artikelnya Kenapa ada itu artikelnya Kenapa ada itu kemarin baru lewat Iya sih Daripada disuruh masak Niktagina lebih memilih nyapu ngepel Lu gak bisa masak Gini Enggak Tapi pernah gak nyobain masak Kok bangga gitu sih ngomongin Enggak Aku pernah nyobain masak Terus yaudah Jadi nyajikan masakan buat Kinos Waktu itu bikin kayak ayam barbecue Apa segala mencet Iya dong Mas rasa apa Enak gak Enak Rasa apa Rasa ayam Oke Abis itu besok Aku gak masak lagi Istri biasanya makanannya kan gak cuman enak Tapi juga Menyemangati Wah ada bum julham Maaf kepencetan Selamat Anda berharap mendapatkan taser baguna dari pagi-pagi Selamat ya Selamat Tapi sebelumnya harus mengebelo pertanyaan dari saya Jawab aja lah pokoknya Oh oke Olahraga apa yang dijadiin nama hari Sabtu Sabtu Olahraga apaan Ya kan kalau raga ada Sabtu Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Benar lagi Benar Benar gak Salah Ih pasti ini lebih lucu sih Gina nih jawabannya nih Benar nih Jawabannya apa Apa jawabannya Catur Kenapa Mendingan Sabtu Mendingan Sabtu Enggak gak bagus Enggak bagus Mendingan Sabtu Enggak catur juga lucu sih Catur Dua Tiga Catur Dih Aku sih Jadi dikasih gak nih Tetep dikasih lah Tetep dikasih Tidak dikasih Tidak serba guna dari pagi-pagi Tidak juga Jangan patro Gue dapet gak Hah Gue dapet gak Dapet dong lu Waktunya kita Saitan Terima kasih Bisa lebih ngagetin lagi gak Bisa lebih Sudah waktunya kita closing Oh iya udah Karena tanpa terasa time flies Sudah Waktu itu adalah lala Satu setengah jam Atensinya benar-benar luar biasa Atensi itu Iya perhatiannya Dan juga Kesabarannya Terima kasih kepada Narasumber kita Niktagina Terima kasih Terima kasih juga kepada Pemandu acara kita Terima kasih Iya ada juga Pemandu acara Sudah membawakan dengan apik dan ciamik ya Iya baik pak Dan Jeddah-jeddah pariwara yang menghadiri Selama satu setengah jam kita Terima kasih Dan jangan lupa Saksikan terus pagi-pagi Dari hari Senin Sampai dengan Jumat Jam setengah lapan pagi Hanya di Net TV Pagi-pagi Smart Terima kasih Selamat menikmati